Tanda kurang darah yang dapat mengganggu aktivitas Anda Kurang darah atau disebut juga dengan anemia, merupakan kondisi tubuh ketika tidak memiliki sel darah merah yang cukup. Kondisi ini memang umum terjadi di beberapa orang, hampir 2 juta kasus per tahun terjadi di Indonesia. Kurang darah mungkin bagi sebagian besar masyarakat dilihat tidak berbahaya seperti leukocytosis atau leukemia, padahal kekurangan darah sendiri tetap akan berdampak pada kinerja tubuh Anda. Kondisi ini memang dapat ditangani oleh tenaga medis profesional dan banyak cara menyembuhkan anemia. Namun jika tidak ditangani dengan serius, maka dapat menyebabkan kelelahan, sesak nafas, pusing, dan bisa menyebabkan seseorang pingsan bahkan menyebabkan kematian. Berikut adalah tanda kurang darah yang dapat mengganggu aktivitas Anda. Yang pertama, rasa lelah. Kenali tanda kurang darah yang satu ini karena kondisinya hampir mirip dengan kondisi tubuh yang lelah karena aktivitas fisik yang berat. Namun merasa lelah yang dirasakan seseorang yang kurang darah lebih kepada rasa lelah yang sampai masuk ke tulang-tulang. Terlebih jika dalam kurun waktu tersebut Anda tidak melakukan aktivitas yang berat dan menguras energi, maka Anda patut curiga itu gejala anemia. 2. Pucat Pucat pada bagian lipatan di bawah mata juga merupakan tanda kurang darah yang terlihat kasat mata. Selain itu, Anda juga bisa perhatikan warna kulit di bawah kuku, di mana pada penderita kurang darah warna kulit tersebut akan berwarna cenderung putih. 3. Ngos-ngosan Salah satu dampak dari kurang darah adalah jumlah sel darah merah yang tidak cukup atau normal, sehingga pasokan oksigen ke otak juga berkurang. Akibatnya, selain tubuh sering mengalami kelelahan dan juga ketika melakukan aktivitas berat sedikit saja, kita cepat kehabisan nafas atau ngos-ngosan. 4. Sering cemas dan sulit konsentrasi Tanda kurang darah lainnya adalah kita akan merasa sering cemas dan sulit untuk berkonsentrasi. Kurangnya, sehat darah merah dalam hal ini, hemoglobin yang bertindak sebagai protein pembawa oksigen abad berdampak pada suasana hati dan tingkat energi serta kemampuan kita dalam mengambil keputusan. Sebaiknya jika tanda ini muncul, Anda harus memperhatikan pantangan makanan untuk penderita anemia. 5. Insomnia Tanda kurang darah lainnya adalah gejala insomnia atau gangguan tidur lainnya. Pada anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, menurut studi di Irlandia mengalami kesulitan tidur atau gangguan karena kurangnya zat besi. Zat besi sendiri lazim ditemukan dalam darah. 6. Kram kaki Tanda kurang darah lainnya yang sering diabaikan adalah kram kaki. Pada penderita kurang darah ringan, kram kaki dapat diabaikan karena tidak terasa sakit. Namun pada penderita kurang darah berat, kram kaki yang dialami akan terasa sangat sakit. 7. Pusing Dampak lain dari kurangnya sel darah merah atau hemoglobin adalah pusing. Hal ini wajar karena hemoglobin yang bertindak sebagai pengangkut oksigen untuk mendistribusikan ke seluruh tubuh berkurang sehingga pasokannya ikut berkurang. 8. Letak jantung cepat Kurang darah dapat mengakibatkan gangguan pada sistem kardiopaskular atau jantung, di mana kerja jantung akan semakin berat akibat kurangnya pasokan oksigen yang disalurkan melalui darah. 9. Sering infeksi Zat besi memegang peranan yang sangat penting bagi kekebalan tubuh. Kekurangan zat ini yang merupakan penyebab kurang darah dapat berdampak pada kekebalan tubuh kita sehingga mudah terserang infeksi. 10. Rambut rontok Rambut Anda memang pasti mengalami kerontokan, namun jika kerontokan yang terjadi 100 selai lebih dalam sehari, maka Anda patut curiga sedang menderita anemia. 10. Rambut Anda 11. Rambut Anda